Jabatan-jabatan ini adalah perempuan bentuk tanggung jawab moral itu. Jangan salah, jadi kalau kita dari P3 misalnya ada Wamen, kemudian ada Menteri, saya juga sebagai utusan pusat presiden, ini adalah menjalankan tanggung jawab politik partai. Partai yang dulu mendukung Pak Jokowi, maka kita harus bertanggung jawab untuk mengawal bagaimana kinerja pemerintahan Pak Jokowi itu sampai tahun 2024 itu berjalan dengan baik sesuai dengan janji-janji yang dulu kita kampanyekan. Nah ini, jabatan-jabatan ini adalah perempuan bentuk tanggung jawab moral itu kepada rakyat. Jadi kalau kita mendukung selesai kita di luar, apalagi habis mendukung selesai kita malah mengkritik. Nah ini kan nggak bertanggung jawab juga. Nah P3 akan konsisten itu, ya insya Allah sampai tahun 2024 pemilu sudah selesai, masa jabatan pemerintahan ini sudah selesai, ya baru nanti kita akan melihat langkah-langkah politik ke depan. Tetapi sampai nanti akhir masa jabatan pemerintahan saat ini, ya kita konsisten. Karena kita memang ada di dalam, yaitu kita menjadi partai koalisi, di mana partai koalisi ini leadernya adalah Presiden Jokowi. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.